Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi Oke di video kali ini ya saya agak berbeda teman-teman kalau kemarin-kemarin di videonya itu saya mengapa ya membahas masalah perbaikan ya tapi kalau untuk saat ini saya malah akan membahas ya bagaimana cara untuk mengaktifasi ya resiper yang seperti ini teman-teman Capition ya Capition eh dengan tipe Bromo ya ya oke seperti itu dan apabila ya resiper tidak diaktifasi karena ini banyak sekali kejadian ya teman-teman saya dapati nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat modelnya hanya seperti ini ya sementara kualitas signal itu bagus teman-teman gitu ya jadi di tempat saya banyak sekali ya kejadian seperti ini bisa dilihat ya ini signalnya bagus ya lumayan dia mencapai 63 ya itu berarti sebenarnya di 63 itu bisa bisa ada gambar sebenarnya teman-teman cuma eh kalau bisa ya capailah sampai 80 ya sampai 80 persen gitu ya namun ini cuma 63 itu dikarenakan karena saya cuma menggunakan parabola tes ya yang saya taruh cuman di di luar aja saya sandar ya di pinggir tembok teman-teman Oke jadi ini resipernya ya inilah yang akan kita registrasi Oke di sini saya akan memperlihatkan caranya supaya lebih gampang Oke teman-teman jadi sebelum kita melakukan registrasi ya di sini teman-teman harus memiliki dulu nomor kontak ya kontak boot daripada Capition teman-teman nah ini ini kebetulan ada sudah saya punya ya kontak bootnya untuk Capition nah untuk memancing ya kontak boot ini mengirimkan seluruh kode-kode yang kita butuhkan maka teman-teman cukup mengirimkan kode P saja ya kode P ke nomor ya Capition boot ini terus kemudian setelah teman-teman melakukan kode P maka akan dibalas seperti ini teman-teman jadi semua di sini ada ya untuk beli paket untuk melakukan top up saldo untuk melakukan registrasi Nah inilah yang kita butuhkan teman-teman Nah di sini ada caranya ya Nah di sini dikatakan ya ketik drag spasi nama pelanggan terus tanda pagar nomor HP tanda pagar serial number tanda pagar CAS number tanda pagar kode sales nah seperti itu teman-temannya jadi untuk mengetahui kode salesnya ya kita harus mengirimkan wawannya dulu teman-teman kita harus mengirimkan kodenya ya Nah cara untuk mengecek kode sales teman-teman bisa kita cari ya kita cari dulu untuk bagaimana mencari kode salesnya dulu karena disini juga untuk kode salesnya ya itu belum saya ketahui ya untuk sekarang ini karena kalau yang lalu-lalu ya itu saya menggunakan Makassar 01 teman-temannya cuma saya ndak taulah karena ini daerah yang memakai ini beda ya bukan di daerah saya teman-teman Oke jadi saya akan cari dulu kodenya Oke teman-teman jadi setelah saya cek ya saya sudah menemukan untuk kode sales di wilayah saya ternyata sama ya teman-teman saya masih tetap menggunakan Makassar 01 ya di singkat MKS 01 gitu untuk rekan-rekan yang ada di Sulawesi Selatan ya untuk kode sales di daerah lain nanti saya lampirkan di deskripsi teman-teman Oke jadi disini kita tinggal ketik ini aja ya ikuti saja petunjuknya jadi sangat mudah ya ketik rek kemudian nama pelanggan teman-teman Oke jadi disini saya akan ikuti Nah seperti ini saya akan top up dulu ya Waduh kok top up sih saya akan perbesar dulu caranya nah ini drag spasi nama pelanggan kemudian nomor HP pelanggan teman-teman Nah seperti itu ya terus kemudian serial number itu serial number ya dengan CSA number itu bisa kita lihat disini teman-teman Nah bisa dilihat disini ya bisa dilihat disini ini disitu ada ya Oke bisa dilihat coba ini Oke ya serial number nya ini teman-teman tuh jadi itu ya jadi yang dipakai yang ini terus kemudian hasil untuk ID nya nanti akan keluar Oke ntar kita lanjut saja untuk registrasi dulu Oke jadi saya mulai ya saya sudah mulai mengetik ini trek terus spasi Halijaya karena kebetulan yang pelanggannya namanya itu terus nomor HP maaf nomor HP nya terpaksa saya blur ya karena itu untuk privasi pelanggan terus kemudian pagar pagar lalu kemudian ya setelah Pagar ya kita menggunakan nomor yang ada di Setobos itu sendiri ya Setobos di Recipernya yaitu serial number ya kemudian CSA number oke oke jadi seperti ini ya teman-teman Hai hasilnya ya kita ikuti saja ya untuk panduannya yang ada disini setelah itu kita kirim kita kirim dan setelah ada balasannya seperti ini ya Coba dilihat pendaptaran pelanggang atas nama eh setelah berhasil ya dengan serial nomor sekian-sekian-sekian maka coba teman-teman lihat nah ini langsung ada siarannya teman-teman Oke ya jadi disini langsung ada siarannya Oke tadi sinyal sempat terlihat terlihat 63 sekarang kita cek sekarang naik lagi 66 ya Oke seperti itu Oke coba kita pindahkan ke channel lain ada teman-teman ada ya iya nah kalau kolumennya full ya pantas besar sekali nah seperti itu ya jadi cara registrasinya cukup mudah ya cukup mudah dan gampang teman-teman apabila WA ya WA yang kita kirimkan itu sudah dibalas maka resipirnya langsung dapat siaran nah seperti itu saja ya untuk meregistrasinya jadi apabila registrasi sudah berhasil nah ini untuk ID pelanggannya harap teman-teman simpan ya harap disimpan nah kenapa harus disimpan apabila di tahun depan ya karena satu tahun kemudian pasti teman-teman akan mengisi paket ya apabila teman-teman ingin mengisi paket tinggal meng-input ini saja teman-teman ya ID pelanggannya oke seperti itu saja caranya semoga bermanfaat selamat menikmati